Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, soleh-soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Irfan doakan, mudah-mudahan Soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin, amin ya robbal alamin Bertemu lagi di pembelajaran SKI pada hari ini, hari Kamis Tanggal 25 Februari tahun 2021 Pada pertemuan kali ini Adalah kita akan membahas ya Soal-soal tryout kemarin ya Soal tryout 7 Nomor 1 sampai 15 Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Ya materinya kita akan membahas ya Soal tryout 7 Nomor 1 sampai 15 Kemudian tujuannya Setelah menyelesaikan video ini Diharapkan peserta didik dapat mengetahui jawaban yang benar Pada soal tryout 7 Nomor 1 sampai 15 Yang pertama ya Kita mulai Perhatikan pernyataan di bawah ini Ya Yang pertama Tidak mau memaafkan kesalahan orang lain Tidak mudah marah Dan tersulut emosi Itu yang kedua Yang ketiga Tidak mendendam kepada orang yang menyakiti Yang keempat Mendoakan orang yang menyakiti Yang merupakan perilaku yang mencerminkan ketabahan Nabi Muhammad adalah Ya Kita lihat Apa saja sih Keberabadian atau ketabahan Nabi Muhammad Ini ya Di sini ada Dan Pak Irfan hanya Apa Menyampaikan Di ringkasan kalian juga ada ya Tapi sebenarnya Kalau kalian lihat Sebenarnya itu sudah Mudah banget Ya Kalian tidak tahu ini pun Misalkan Misalkan kalian tidak hafal ini Ini bisa dilihat Kita lihat Tidak mau memaafkan kesalahan orang lain Ini kan perbuatan apa Yang kurang baik Sedangkan Nabi itu kan Utusan Allah Yang pastinya baik Berarti Sudah bisa ditebak Kalau ada satunya Berarti Itu salah Ya Yang merupakan perilaku yang mencerminkan Berarti Kalau yang ada pilihan satunya Berarti salah Karena ini Perbuatan yang tidak baik Tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Berarti mana Nah ini ada satunya Ini ada satu Ini ada satu Berarti jawabannya adalah B Paham ya Kalau kalian hafal ini Lebih baik Kalau tidak Kalian harus cermati soalnya Ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Perhatikan pernyataan di bawah ini Yang pertama Pak Ahmad mendirikan TPQ di desanya Semakin hari TPQ Pak Ahmad semakin sepi Sehingga beliau Mengalih fungsikan menjadi gedung serbaguna Ya Kemudian Yang kedua Bu Husnul adalah seorang buruh harian Yang hidupnya sangat sederhana Setelah bekerja Beliau menyempatkan menjadi guru ngaji di rumahnya Yang ketiga Pak Ridho adalah guru ngaji di desa Sukamaju Namun beliau pindah rumah Ke desa Sukaramah Yang letaknya lumayan jauh dari desa lamanya Sehingga Pak Ridho membubarkan pengajian Yang dibentuknya di desa Sukamaju Bu Siti adalah seorang pengusaha sukses Namun beliau selalu bersedia Jika rumahnya Menjadi tempat untuk pertemuan warga Dan menjamu warga dengan baik Berdasarkan ilustrasi di atas Contoh perilaku keteladanan Nabi Muhammad Adalah Dalam berdakwa adalah Ini pun bisa dilihat Bisa Apa bisa dicermati Soalnya Ini yang pertama Mendirikan teh paket di desanya Semakin Semakin sepi Sehingga beliau mengalir posisikan menjadi serbaguna Seharusnya tidak Seharusnya Kalau Nabi tidak seperti ini Ya Fokusnya Buruh harian Ya hidupnya sederhana Tapi setelah itu menjadi guru Guru ngaji di rumahnya Ini berarti Nomor dua kemungkinan Ya Kemudian Pak Ridho adalah guru ngaji di desa Sukamaju Pindah rumah Kemudian Membubarkan Pengajiannya Berarti Tidak juga Berarti kemungkinannya adalah Dua dan empat Karena ini adalah Ini yang Sederhana Ya Itu adalah mencerminkan Nabi Kemudian ini Apa ya Selalu menghormati tamunya Ya Jawabannya adalah C Kemudian yang ketiga Pada saat Nabi Muhammad Memerintahkan para sahabat Untuk hijrah ke Habasyah Beliau justru Tetap tinggal di Mekah Untuk berda'wah Pelajaran yang dapat diambil Dari kepribadian Nabi Muhammad Terhadap para sahabatnya adalah Kita lihat Sebab Nabi menganjurkan Sahabat di hijrah ke Habasyah Itu apa Tekanan kafir pures Kepada kaum muslim Semakin bertambah Keadaan kaum muslim Di Mekah Sangat memprihatinkan Kaum muslim Diperlakukan dengan buruk Bahkan tidak segan-segan Dibunuh oleh kaum kafir pures Dipilihnya Habasyah Karena Raja Habasyah Bernama Najasyi Adalah Orang yang memahami Kitab Injil Dengan benar Dan terkenal Bersifat adil Dan bijaksana Berarti ini sebabnya Kita lihat Berarti kira-kira yang mana Ya Alasan Nabi Apa Untuk menganjurkan Atau memerintahkan Sahabat untuk berhijrah ke Habasyah Melaksana keputusan Hasil musya Allah Tidak ada disitu Peduli dengan keselamatan Orang lain Menghargai perbedaan Pendapat Mudah bergaul Tanpa pandang bulu Berarti mana Ini Dengan keselamatan Orang lain Karena Dimana poinnya Ada disini Bahkan Tidak segan-segan Dibunuh oleh Oleh kaum Kabir Berarti kan Nabi itu Menghargai Keselamatan Orang lain Jawabannya adalah B Kemudian yang nomor 4 Hijrah ke Habasyah Merupakan salah satu strategi Nabi Muhammad Dalam menyebarkan Islam Di bawah ini Merupakan sebab Nabi menganjurkan Para sahabat Hijrah ke Habasyah Ya Itu yang tadi ya Masih berkaitannya Dengan Alasan Nabi Menurut sahabat Untuk berhijrah Kondisi yang tidak memungkinkan Berdakwah di Mekah Perjanjian damai Antara umat Islam Dan pengasih Habasyah Yang C Terjadinya kerjasama Dengan bangsa Arab Yang D Mengembangkan perdagangan Umat Islam Berarti yang mana Ini Yang tidak memungkinkan Untuk Berdakwah Ya Itu Tadi sih Sudah sangat Memberi hatinkan Itu kan berarti Tidak memungkinkan Untuk berdakwah Kemudian nomor 5 Perhatikan pernyataan Di bawah ini Nabi Muhammad Terima kasih Nomor 6 Ya Ilustrasi berikut Merupakan contoh Meneladani Sikap ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat berdakwah Di to'if Dalam kehidupan Sehari-hari Ya Kita lihat Yang A Selepas asar Pak Amin selalu mengajari Anak-anak kecil Mengaji di Musola Al-Muhsin Selama sepekan ini Pak Amin keluar kota Sehingga tidak bisa Mengajar mengaji Ternyata Ternyata Pak Sodik Diam-diam membantu Pak Amin Dengan cara Menggantikan beliau Mengajar Mengaji Selama Pak Amin Di luar kota Mengetahui Mengetahui hari itu Pak Amin Merasa terganggu Dan sengaja Menyadakan Pengajian Anak-anak itu Berarti tidak ya Karena Ini namanya Sama saja Hampir Mirip-mirip Dengan dendam ya Berarti ini Tidak menceritakan Apa Tidak meneladani Sikap ketabahan Nabi Gara-gara Digantikan sama Orang lain Jadi dibubarkan Itu tidak Meneladani Sikap ketabahan Nabi Kemudian yang B Bu Isna Menirikan sekolah Yang sebagian besar Muridnya adalah Anak-anak kurang mampu Semakin hari Siswanya semakin Bertambah Dan banyak Dari kalangan Anak orang kaya Tahun berikutnya Bu Isna Sengaja membuat gedung Baru untuk Memisahkan muridnya Yang berasal dari Anak kurang mampu Dan anak orang kaya Ini Tidak juga Kenapa Ini tidak Ikhlas ya Dalam arti Tidak ikhlas Karena nantinya Orang kaya Akan diminta Untuk membayar Kalau nabi tidak Mau kaya Mau miskin Mau besar Mau kecil Mau cantik Mau enggak Mau ganteng Tetap sama Yang C Warga desa Suka-suka Mayoritas penduduknya Beragama Islam Namun masih Mempercayai sesaji Ustadz Hanu Selalu memperingatkan Bahwa hal itu Tidak sesuai dengan Ajaran Islam Namun Warga desa Suka-suka Menolak dengan Keras simbohan Dari Ustadz Hanu Ustadz Hanu Hanya bisa Mendoakan Dan memohonkan Ampun warga desa Suka-suka Atas perbuatannya Nah ini Berarti jawabannya adalah C Kenapa? Karena Ini sudah Memberikan himbauan Masyarakatnya Tidak bisa Tidak mau Dan mereka menolak Maka Yang dilakukan adalah Mendoakan dan Memohonkan Ampun kepada Warga desa Itu seperti halnya Nabi Muhammad Berarti jawabannya adalah C Beliau diperlihatkan Seorang yang sedang Membawa daging segar Dan daging busuk Namun daging busuk Yang ia makan Hal itu Merupakan gambaran Hukuman bagi Adalah Bagi siapa? Kata lihat Kalau melihat Orang yang suka Berbohong itu Mereka memotong Lidahnya sendiri Berarti bukan Beliau melihat Para pemakan riba Yang memiliki Perut buncit Karena Kondisi ini Mereka tidak mampu Untuk Berjarak Beranjak Dari tempat mereka Berarti jawabannya adalah A Yang D Bisa kalian lihat sendiri Di ringkasan Jawabannya adalah A Nomor delapan Sebelum Sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Hijrah ke Yasrib Ada banyak suku Yang menetap di sana Dan tinggal Dengan keadaan Rukun Serta damai Namun Selanjutnya Mulai terjadi Perpecahan Antara dua suku besar Di Yasrib Yaitu Suku Aus Dan suku Hazraj Karena Ulah suku Yahudi Yang menjadikan Kehidupan masyarakat Yasrib Tidak teratur Dan timbul perselisahan Di antara keduanya Berikut ini Yang merupakan Alasan suku Yahudi Mengadu domba Kedua suku tersebut Adalah Mana Jawabannya adalah A Memonopoli Perekonomian Di Yasrib Nomor sembilan Pada awal Masa perkembangan Islam di Arab Nabi Muhammad S.A.W. Beberapa kali Memerintahkan Para sahabat Untuk berhijrah Di antara beberapa Alasannya apa Ya Alasannya apa Nah ini Banyak ya Bisa dilihat ini Berarti alasannya Apa Melindungi Akhidah Islam Para sahabat Kenapa Karena Tekanan Dan penindasan Kaum kafir Kuras Pada kaum muslimin Ya Dihawatir Kenapa Nanti Malah menjadi Musrik Karena ditindas terus Ya Kemudian Nomor sepuluh Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Memerintahkan Para sahabat Untuk hijrah Ke Yasrib Ya Pasti ada Hikmah Yang bisa diambil Dari perintah Nabi Muhammad S.A.W. Tersebut Salah satu Hikmahnya adalah Apa Kita lihat Hikmahnya Agama Islam Semakin kuat Posisinya Pertikaian Antara suku Di Madinah Meredah Islam Semakin berpengaruh Di Jazira Arab Umat Islam Mendapatkan Pengikut Yang lebih banyak Di Madinah Kaum muslim Ini terhindar Dari Kekejaman Kaum Kapil Bulais Berarti yang mana Ya Mengetahui Takluknya Wilayah Arab Dalam Kekuasaan Islam Ya Jawabannya adalah Nah ini Islam Semakin berpengaruh Di Jazira Arab Ya Dan juga Dan ini Umat Islam Mendapatkan Pengikut Yang lebih Banyak Di Madinah Berarti Hikmahnya itu Takluknya Wilayah Arab Dalam Kekuasaan Islam Nomor 11 Pada saat Nabi Muhammad Mulai menata Masyarakat Madinah Umat Islam Halus menghadapi Serangan Pasukan Kaum kafir Yang ini Menghancurkan Islam Pasukan Umat Islam Yang hanya Berjumlah Sekitar 314 Melawan Pasukan Kaum kafir Kures Yang jumlahnya Seribu Orang Pasukan Umat Islam Yang hanya Bersenjata Seadanya Harus melawan Kaum kafir Kures Dengan Perlengkapan Perangnya Yang lengkap Namun Tampak Gentar Pasukan Islam Dengan Penuh Semangat Dan Keteguhan Hati Senantiasa Mengharap Pertolongan Allah Untuk Memberikan Kemenangan Untuk Pasukan Umat Islam Berikut ini Merupakan Contoh Perilaku Meneladani Keperwiraan Abu Dalam Perang Badar Terima Terima mau meminjam buku dan terus berdoa berarti itu adalah meneladani keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang badar meskipun kekuatannya hanya 314 maksud 1000 tidak takut yang penting berusaha dan berdoa jawabannya adalah B nomor 12 saat terjadi perang badar umat Islam pada akhirnya hanya bisa memenangkan peperangan meskipun hanya mempunyai pasukan 314 orang melawan pasukan kaum buka berkuris mencapai 1000 sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kisah tersebut adalah meyakini jika Allah pasti membantu ketika sedang memperjuangkan sesuatu yang benar nomor 13 Ritwan dan Afan membuat sebuah perjanjian untuk mendapat nilai yang tertinggi dalam mata pelajaran SKI ketika hari tersebut tiba 10 menit terakhir Afan secara diam-diam mencontek Ritwan mengetahui hal tersebut namun Ritwan tetap percaya diri dan kemampuannya tetap tanpa mencontek ketika hasil ulangan diberi Ritwan sangat bersyukur karena nilainya sempurna 100 sementara Afan hanya mendapatkan nilai 95 ilustrasi tersebut mempunyai kemiripan dengan peristiwaan Nabi Muhammad s.w.t. para sahabat melawan akhir Quraish yaitu apa serangan Bani Bakar terhadap Bani Huza'ah bukan ini memang sudah bermusuhan kalau ini kan awalnya temenan teman penikaman Hamzah bin Abdul Muttalib oleh seorang budak oleh Wahsi bukan ini memang musuh kalau ini kan awalnya teman upaya penghancuran bab pembohongan air oleh Aswad bin Aswad ini pada perang badar juga bukan karena yang jelas memang musuh berarti mana pembelotan Abdullah bin Uba ini hasilnya pertama adalah kawan tapi membelot ketika perang Ubu kemudian nomor 14 berikut ini merupakan salah satu penyebab terjadinya peristiwa Fatuh Makkah mana? ini sebab-sebabnya ya banyak tapi lihat kaum COVID-19 melanggar perjalanan Huda Biaya yang berisi tentang genjatan senjata selama 5 tahun padahal disini adalah 10 tahun isinya bukan 5 berarti yang asalah serangan Bani Bakar terhadap Bani Huza'ah benar apa enggak? Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah pada satu malam berarti benar jawabannya adalah B kalau yang ini Hamzah adalah pada perang badar Bani Huza'ah terhadap Bani Bakar ini malah dibalik masa Huza'ah yang menyerang Bani Bakar ya Bani Bakar itu adalah pro kaum kafir kuresh yang Huza'ah adalah sekutunya kaum muslimin jawabannya adalah B nomor 15 perhatikan ilustres di bawah ini dari ilustres di bawah ini dari ilustres di bawah ini yang bukan merupakan penerapan hikmah dari pelilaku Nabi Muhammad pada peristiwa Fatum Maka yang mana? jawabannya adalah C ya oke terima kasih itulah tadi pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 15 tryout 7 mata pelajaran SKI untuk mata pelajaran apa soal-soal selanjutnya insya Allah akan dibagikan file PDF-nya ya karena nanti di tanggal 8 kita sudah PAT kemungkinan untuk minggu besok untuk latihan soal ya dengan mengacu pada kisi-kisi yang sudah ada terima kasih kurang lebihnya maaf tidak lupa selalu Pak Irfan berbesar untuk kepada kalian untuk selalu solat ima waktu belajar yang rajin dan menjadilah kalian kebanggaan orang tua kurang lebihnya maaf kita akhiri dengan baca hamdallah bersama Alhamdulillah irupin alamin Pak Irfan akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh